Shalom, kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan di hadapan saudara dan sampai hari ini, itu semua karena kasih Tuhan dan selamat natal buat saudara, Tuhan Yesus memberkati saudara dan biarlah setelah kita pulang dari rumahnya ini, kita boleh dikuatkan, diteguhkan, bahkan meyakini bahwa tidak ada pribadi yang lebih mulia, lebih agung, lebih kudus, lebih berharga daripada Yesus sendiri yang lahir bagi kita dan tidak menghidupi dirinya sendiri, dia dilahirkan di tempat yang sangat jauh dari kemewahan dan dia mengorbankan dirinya begitu rupa tanpa memperhatikan kepentingan diri dia sendiri, tapi lebih banyak domain, dominan untuk umat manusia. Oleh sebab itu, tahun kelahiran yang baru, ya mungkin kalau kita hitung secara international year, akan berakhir di tanggal 31 Desember, dan kita akan masuk di tahun dimensi yang baru. Dan sebelum kita masuk dan dibukakan dimensi-dimensi yang tak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita bayangkan, dan tidak pernah kita lihat, maka ada baiknya juga kita memperbaiki, amin saudara, kehidupan kita, tubuh jiwa dan roh kita. Supaya apa? Supaya ketika kita masuk di tahun dimensi yang baru, Tuhan bisa melihat bahwa sesungguhnya ada satu perubahan, bahwa tahun depan mungkin saja sulit, tetapi bersama dengan Tuhan, kita bisa melewatinya. Orang lain bilang bahwa tahun depan juga adalah tahun yang sangat amat tidak menyenangkan, tapi bersama dengan Tuhan bisa sangat menyenangkan. Dan kita akan buka ayat yang penting pada sore hari ini sebagai ibadah yang terakhir. Mari kita buka sesuai dengan tema besar yang diberikan kepada saya, yaitu tahun kelahiran yang baru, Yeheskil, Fasalnya yang ke-36, ayat 26. Dimulai, kita akan baca bersama-sama, saudara. Yeheskil, Fasalnya yang ke-36, ayat yang ke-26, kita boleh mulai. Satu, dua, tiga. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batimu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peratukanku dan melakukannya. Dua, delapan. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. 29. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum, serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan keleparan atasmu. Dan ayat terakhir, ayat 30. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonanmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Amin. Dengan apa Tuhan perbuat itu? Atas dasar apa Tuhan perbuat itu? Apa alasan Tuhan? Buat ini semua buat kita. Saya baca satu persatu ayat ini, dan saya rasanya menemukan satu hal dan cocok bagi kita di hari Natal ini. Dia berikan, dan kalau Anda baca dari ayat 26, 27, 28, 29, 30, semuanya kuberikan, 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 kuberikan. Kenapa hal-hal yang besar itu diberikan Tuhan kepada kita? Kenapa saudara? Dengan alasan apa? Ya betul. Apa? Kasih. Amin. Jadi begini saudara, kalau Tuhan kita bisa melakukan itu, dengan kasih, maka kita yang selalu menamakan diri sebagai anak-anak Tuhan, umat Tuhan, sahabat Tuhan, engkau bukan lagi kukatakan hamba, tetapi adalah sahabat, maka rasanya saya dan Anda di tempat ini sebagai sahabat-sahabatnya, bisa juga melakukan hal-hal itu dengan memakai hukum kasih. Amin. Tidak ada lagi, dan tidak pernah kita melihat ada pribadi, bahkan pengajaran yang lebih indah daripada apa yang kita terima. Gigi ganti gigi, kejahatan dibalas dengan kejahatan. Bahkan ada ajaran katakan, engkau boleh ya, membunuh, bahkan membinasakan orang-orang yang melawan engkau dan yang menjadi musuhmu. Tapi Yesus datang ke muka bumi, dia mengajarkan satu fenomena yang lain, ampun ya musuhmu, kasihinlah mereka. Dan, waktu saya masih muda, rasanya saya tidak bisa terima pengajaran yang seperti itu, bagaimana mungkin? Dari saya SD gitu, saya lihat, ada banyak hal terjadi dalam hidup kita, hidup saya sebagai seorang pelajar, apalagi masuk SMP, dan saya juga bisa melihat ada murid-murid yang lain juga, hidup di dalam kekerasan, dan saya juga harus menjadi keras. Masuk SMA, saya lebih dewasa lagi, makin kisru, beklai sudah, dan rasanya, kalau ada di gereja kita dengar tentang khutbah pengampunan, saya merasa tertawa sendiri, ini what kind of lesson? Ini pelajaran atau pengajaran macam apa? Sudara, ada apa di balik kasih Tuhan? Ayo kita lihat, Yohanes 3 ayat 16, mari sudah, dengan cepat kita melihat, kasih Tuhan yang seperti ini, coba kita baca, Yohanes 3 ayat 16, baca sama-sama, satu, dua, dan tiga, karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau Anda tanya kepada saya, kepada Tuhan, atau kepada orang-orang yang beriman, ada apa di balik kasih Tuhan? Yang pertama, Alkitab menerjemahkannya dengan benar, dan harusnya kita setujui, siapapun orang di muka bumi, harusnya setuju dengan kasih Tuhan. Alkitab katakan dalam bahasa Indonesia, hanya dengan satu kata, tapi cukup itu membesarkan hati kita. Alkitab bilang, karena begitu, apa saudara? Ayo, ikut intonasi saya, begitu. Kalau Anda hanya baca, karena begitu besar kasih Allah, tidak akan kelihatan besar, betul nggak? Tapi kalau Anda baca, karena begitu. Alkitab dalam bahasa Indonesia mengungguli bahasa Inggris. Bahasa Inggris bahkan hanya dua kata, so. For God, so love the world. So what? So. Tapi Alkitab dalam bahasa Indonesia kata, begitu. ini memberikan kita terjemahan unlimited. Pantas, Yesus katakan, 7 x 70 x 490. Ya kalau kita terjemahkan begitu, 7 x 70 x 490. Satu tahun, 360 x 365 hari. Berarti dalam satu tahun, kita punya kapasitas, bisa mengampuni orang tiap-tiap hari. Jadi kalau Anda mau masuk di dalam tahun dimensi yang baru, saudara harus masuk dulu di dalam tahun kelahiran yang baru, artinya disini diselesaikan segala bentuk, kebencian, kemarahan, emosi, berhenti di tahun ini. Supaya Tuhan akan memberikan kita dimensi yang baru. Kita tidak akan pernah bisa beruntung tanpa kasih. Tidak akan pernah bisa. Tapi kalau kita punya kasih, dan kasih itu, kasih Tuhan itu unlimited sifat. Berapa kali kita bisa mengampuni? Seumur hidup kita kita bisa mengampuni. Mama saya dipukul berkali-kali sama papa saya, dan saya tanya, kenapa mama bisa mengampuni? Karena itu kasih Tuhan. Saya bilang, mama nih maaf ya, mama bodoh. Dipukul mengampuni. Masa dipukul berdoa buat papa? Dan dia, mama katakan, kalau mama bercerai sama papa, dia adalah mantan suamiku. Tapi, kalau mama bercerai dengan papa, dia tetap menjadi papamu. Jadi bagaimana mungkin papa bisa berubah, kalau mama tidak memiliki kasih lebih. Walaupun dipukul berdarah, gigi copot, malam dia bisa makan sama-sama, kayak film. Kayak film gitu. Dan kami makan sama-sama, saya lihat mama saya, itu bengkak, pecah. Aduh. Saya bilang, how come? Tidak mungkin, apa namanya, ini adalah kasih, apakah itu yang diajarkan oleh Tuhan? Mama saya, kalau saya mau tidur, dia bilang, itu yang diajarkan Tuhan. Itu yang diajarkan. Saya bilang, bodoh. Mama saya bilang, tidak. Papamu yang bodoh. Mama tidak. Karena mama hanya mengikuti, apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ampuni orang yang bersalah kepadamu. Dan jangan balas kejahatannya dengan kejahatannya. Gak mampu ini. SMP, SMA saya gak nangkep. Gak bisa. Bahkan saya berkelahi dengan papa saya. Tapi hari ini saya lihat betul. Dan rasanya saya menyesal, saya lakukan itu buat papa saya. Saya tantang dia. Saya bilang, jangan berani sama perempuan. Dia bilang, siapa lagi gue harus lawan? Gue. Dan terjadilah itu perang. Dia cabut golok, saya cabut gitar. Kan seimbang. Wah, dia ke kiri, ke kanan, karena kuasa gelap. Papa saya itu, kuasa kegelapannya berat. Dia dimandikan di air tembaga. Opa saya, dari kiri dan kanan, saya punya keturunan yang, katakanlah keturunan yang seperti ini. Dan patah di saya. Di keturunan yang ketujuh itu patah. Kami adalah keturunan yang ketujuh. Sedangkan dari mama saya, oma saya adalah keturunan dari ratu, dari Ambon. Jadi, dua-duanya itu patah. Dan Tuhan itu begitu baik. Kami diperkenalkan dengan satu gereja-gereja yang dipenuhi oleh roh Allah. Seperti ini. Dan kami belajar pujian dan penyembahan di situ. Dan akhirnya, saya mengerti, bahwa memang kalau mengasihi itu sampai sakit. Dulu waktu kami pacaran, dan ternyata itu saya terobsesi juga dengan kasih Tuhan. Kadang-kadang di penghujung saya sudah mau, apa namanya, sudah mau putus saya sama dia. Dan mama saya bilang, no. Saya tidak tahan. Saya tidak suka perempuan yang suka melawan. Saya tidak mau pacaran, nanti sudah begini, bagaimana mau kawin. No. Mama saya bilang begini, kau berubah, nanti dia berubah. Kau yang harus jadi contoh. Saya sudah ngomong baik-baik, yang namanya wanita, wanita punya sisi. Sisi yang kadang, suami atau pria tidak duga, dia bisa tahu. Oleh sebab itu, mereka punya kadang-kadang, the six, sekarang kita bilang the seven cents. Dia punya itu. Dan kalau kita sudah ribut itu, tapi tiap kali saya mau putus, saya ingat itu kasih Tuhan. Dan itu membentuk saya. Dan ternyata ketika saya berubah, istri saya lebih hebat lagi berubah. Lebih luar biasa. And I miss my mom. Dan saya sangat kangen dengan ibu saya. Yang mengajarkan kasih. Bahkan ketika saya ditipu oleh orang sekalipun, tidak ada sakit. Padahal secara manusia, uang yang cukup besar. Uang yang saya simpan, dari pelayanan. Dan saya menolong dia dengan tulis. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak bayar kembali. Sampai hari ini dia tidak bayar. Dan saya bilang sama istri saya, tidak jadi masalah. Karena ibu saya yang mengajarkan saya itu, dan biar dia bertanggung jawab sama Tuhan. Dan saya serahkan dalam tangan Tuhan, karena saya tahu, ibu saya ada presentasi daripada Kristus itu. Saya lihat Yesus di dalam hidup. Dan saya ingat itu. Saya baru, ya uang, dia dipukul, terlempar, itu gigi. Dia tidak pernah membahas. Dia tidak pernah mengutuki ayah saya. Tidak pernah. Jadi setiap Natal, saya selalu seperti dikunjungi oleh Tuhan. You must have unlimited love. Amin, saya ceritakan, sopir saya itu berhutang sama saya, sopir yang dulu. Bahkan dia tidak bisa membayarnya. Saya pikir, Tuhan kalau saya pikirkan itu, saya jadi gila. Karena tiap kali mau potong, ternyata potongnya besar-besaran dan tidak bisa kebayar. Sampai Tuhan Yesus datang sampai tiga, empat kali, dia tidak bisa bayar. Jangan kan sekali dua, ketiga, empat kali, dia tidak bisa bayar. Karena baru saja pinjam lagi. Baru saja pinjam lagi. Baru saja. Pernah satu kali kita bilang, saya tutup, hutangmu sudah tidak usah bayar. Satu sen pun, kalau tidak punya hutang. Kurang ajar enggak dia? Pagi-pagi dia datang, saya pak, kan gini ya pak, ya kan saya sudah tidak punya hutang pak. Boleh enggak saya punya, saya pinjam hutang lagi. Kita mocok, aduh sudah. Saya bilang, ini Tuhan, saya pejamkan diri gitu di kamar. Kok gini sih? Tuhan bilang, memang harus sakit. Waktu Yesus mengasih kita sampai sakit. Darah yang terkucu. Bahkan tidak jelas kehidupan manusia, siapapun dia ampuni. Itu kan luar biasa. Saya baru orang yang saya kenal, dan memiliki juga jasa buat saya kan. Dia, dia apa namanya, dia antar saya dari satu gereja ke gereja lain, dari satu tempat ke tempat lain. Kalau Yesus, bahkan orang yang belum hidup zaman itu, dia sudah ampuni. Keren. Kalau dia belum hidup, dan tahu akan melakukan dosa, tapi Yesus sudah ampuni. Unlimited love. Ini harus menjadi panduan bagi orang percaya. Kalau Anda memiliki kasih, miliki kasih yang seperti itu. Walaupun Anda bilang berat, saya mau katakan buat Anda, Tuhan tahu kapasitas kita. Dia tidak akan pernah menguji kita, melebihi kemampuan kita. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua, yang kedua ada apa di balik kasih Tuhan. Alkitab katakan dengan satu kata juga dunia. Karena begitu besar, kasih alakan siapa saudara? Dunia. Tadi saya katakan, dia tidak hanya mengasih orang Kristen, atau karena begitu besar, kasih alakan GBI, Intercon, CK7. Itu mengkotak-kotakan. Tapi Alkitab bilang, For God so love the world, the world, the world. Saya menerjemahkannya begini, the world. Siapapun. Siapapun. Alkitab katakan, nanti Anda baca di rumah setelah ayat 16, 17, 18, barang siapa, barang siapa, barang siapa. Dia tidak mengkotak-kotak. Siapapun yang agama di luar sana, kalau dia mau terima Yesus, maka dia selamat. Lalu, as simple as that. As simple as that. Saya pernah khotbah di satu gereja, dan waktu saya khotbah, tiba-tiba, saya katakan berdiri di tengah, dan di bagian tengah sebelah kiri, ternyata, pembantu saya. Sendirian ke gereja. Jadi saya berdoa untuk firman, begitu selesai, saya bilang, saudara-saudara, yang Tuhan kasih saya, kok pembantu saya di situ? Lagi liatin saya. Mari kita buka di dalam, saya mulai incer gitu, Lukas, terus saya lihat, ini pembantu saya, itu pembantu orang lain. Dan saudara-saudara, disitu dikatakan, dan pembantu saya, ini benar pembantu gue, dia pergi sendiri, bawa Alkitab jalan. Saya ingat banget, ini mbak itu agak bungkuk. Dan saya lihat dia, waduh, enggak ada istri saya. Tidak. Karena itu sore, saya ibadah sore waktu itu. Pulang, saya juga enggak mau pulang, sama dia berdua, nanti ada gosip. Jadi, dia pulang, terus saya pulang, ketemu malam. Terus saya bilang, istri saya, ma, tahu enggak, dia tuh ke gereja tadi. Masa apa? Iya. Dia udah gini sama gue, masa iya sih? Terus coba kita cek it, panggil. Tut, namanya Tuti. Tut, kamu tadi gereja? Iya pak. Udah Tut, udah enggak ditanya lagi, berhenti loh. Iya pak, iya bu, iya bu, dia ngomong jawa gitu. Kalau ada sesuatu mungkin yang rahasia, dia ngomong sama istri saya, dia jawab, saya diam, saya bilang, udah Tut, terjemahkan Tut. Bapak tuh lucu, lucu. Bapak tuh bukan hanya di gereja, lucu, di rumah juga lucu. Saya bilang, iya, saya lucu, tapi tetap, enggak lucu, kalau saya enggak bayar gaji kamu, enggak lucu. Sampai dia pulang, itu Alkitab dia bawa, dia minta seluruh kaset-kaset rohani. Saya mau katakan buat saudara, kapan mereka bertobat? Biar urusan Tuhan. tapi kita harus punya kasih yang kedua, seperti kasih Tuhan, on impeachment law. Satu kasih yang tak tercelak. Saya bisa bayangkan kalau, kalau Tuhan kita punya kasih yang tidak untuk orang, tapi cuma buat kita. orang akan bilang, buat apa diikuti kasih yang seperti itu. Kalau Anda beribadah di tempat ini, begitu Anda di luar, ternyata Anda bisa mengasih orang yang tidak segereja dengan engkau, itu baru. The true love. Amin. Meskipun dia pembantu saya, tapi kita bisa makan sama-sama, dengan makanan yang kita makan. That's true love. Teman saya bisa, apa, pembantunya kemasukan setan. Tinggal satu hari, jam 2 pagi dia telepon saya, Han, datang ke sini Pak Pendeta. Ini, apa namanya, pembantu, udah diusir-usir, rohnya kok, enggak keluar-keluar. Sekarang lagi manifestasi, bebusa-busa. Saya bilang dalam hati, kalau udah usir setan aja urusan gue, udah saya datang, itu benar. Dia lagi, wah, diubin, istrinya ini suka-suka nanya-nanya gitu, sama, apa namanya, katakanlah, suka diajak ngomong gitu, roh kegelapan. Saya sih paling anti. Enggak usah ditanya, roh kegelapan jangan ditanya. Namanya siapa? Ditanya. Nanti jadi makin serem. Gue yang di pohon jambu. Saya colek, ini jangan ditanya. Mau pulang kagak lo? Enggak usah ditanya. Saya enggak, seumur hidup, saya diundang untuk usir setan, seumur hidup saya enggak pernah tanya. Enggak usah. Gimana? Makin serem. Pokoknya kita datang dalam nama Tuhan Yesus. Itu aja. Ya kan? Udah. Beda dengan film. Beda, saudara. Hidup nyata dengan film beda. Enggak ada kan yang bisa terbangkan. Betul enggak? Avengers terbang semua. Kita enggak terbang, betul enggak? Kita terbang kalau ada kenyataan, kita lari dari kenyataan, bukan di terbang. Udah dia goyang-goyang. Terus saya lihat gini, wah, saya bilang, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Tuhan bilang, kalau kau doa untuk dia, jangan merem. Jangan merem. Kita suka bodoh nih, orang udah kemasukan, kita merem. Merem, digebukin. Jangan merem. Dan jaga jarak. Keluar gitu. Keluar. Jangan dia terkem kita. Jadi saya bilang, wah, Tuhan, kalau saya enggak merem, apa yang kedua saya lakukan? Tuhan bilang, dekati dia, terus, buat kata-kata yang baik. Saya bilang, katakanlah Ani. Ani, Ani, Mbak Ani, sadar, eling, dalam nama Tuhan Yesus. Mbak Ani, orang baik. Mbak Ani, orang baik. Baru pegang. Jangan pegang duluan, terus baru bilang, Mbak Ani, orang baik. Jadi saya mbak Ani, kira-kira selama 5 menit ya, nangis. Ini Aninya udah kembali. Si, si Aki yang menyayu udah begini. Pasti kamu orang baik. Ada Tuhan. Ya Ani, Tuhan berkati. Ya Ani, kamu orang baik. Amin, amin. Karena kita suka berkati dia, saudara. Kalau kita pulang dari rumah, malam-malam dari rumah teman saya, dia suka ada di deket itu, kompor, atau ada di deket garasi. Kita pulang suka, istri saya, ini, sini. Itu, sangat memberkati. Jadi pada saat dia kerasukan setan, dia masih tetap ingat kita. Pak Ani yang suka berkati gue, ini, 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 Dan langsung begini, eh, si Om, dia panggil saya, eh, si Om, iya, nih. Tuhan berkati Ani. Itu kan kasih. Ya, udah. Terus istri saya deketin, udah, nih, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Selesai. Nggak usah pakai silat-silat. Nggak usah. Itu shooting failure. Amin? Udah, selesai. Istri saya kasih dia, apa namanya itu, balsam, segala macem. Terus, si Enci bilang begini, maksud saya, iya, tadi susah, apa namanya, didiamin. Udah, setannya banyak, padahal cuma satu. Siapa setannya dia, setannya. Dari mana saya tahu, nah ini, terusannya, saya bilang sama si Enci, sama si Engko, lo mau, pembantu lo, nggak kemasukan setan lagi. Mau, mau, mau. Emang dia suka balik lagi? Iya. Bagaimana caranya, untuk, dia tidak balik lagi? Naikin gajinya. Betul nggak? Terus, saya bilang, besok nasi goreng, lusa, sayur asem. Eh, jangan, jangan pikir bahwa yang begitu-gitu, nggak penting. Itu, dari sini. teman saya, enggak, tapi, minta cerutu. Ini, nggak ada rotan, akar pun jadi tuh. Kalau setan, udah nggak ada apa-apa, endomi jadi, itu cerutu juga jadi, dipapak-papak. Tapi, nggak, kasih makanan yang benar. Mudah. Nggak keluar-keluar. Makan kalau saya datang nih, om, makan apa nih? Udah komplit sekarang, om. Tuh. Jadi, beri tepuk tangan ya, meriah betul. Sebenarnya sih mudah. Jadi, berikan kasih yang, yang, yang tak tercelak. Oh, ini kurang, itu kurang, itu kurang. Kenapa sering, kali terjadi perceraian? Ininya kurang. Perhatiannya kurang. apa namanya, tanggung jawabnya kurang. Jadi, begitu. Karena, punya kasih yang tercelak, terbuka di kanan-kiri. Dan, yang terakhir, coba kita baca terus. Mengasih dunia ini, sehingga apa saudara? Ia telah, mengaruniakan. Ini bicara tentang, unconditional love. Satu kasih yang tanpa syarat. Amin. Jadilah juga pribadi, Kristen juga yang, ya, kalau menolong orang, nggak usah, harus ada syarat. Apapun yang kita lakukan, kita perbuat, kalau setiga, dua, tiga. Kita lakukan itu, buat Tuhan. Siapa yang akan ganti? Ya, Tuhan. Kalaupun tidak diganti juga, nggak masalah, karena kita lakukan buat Tuhan. Susah amat sih, repot amat. Banyak orang bilang, Pak, usia berapa sekarang? Saya hampir 60 tahun. Terus, kok di rumah, ketawa-ketawa, puji Tuhan. Tadi malam kita, open house, sampai jam 3 pagi. Istri saya tidur, masuk kamar jam 4 pagi. Saya udah nggak tahan, karena kami pulang dari Cerbon, itu jam 12 siang, sampai di rumah, itu jam 1, dan dia mempersiapkan segala sesuatu, untuk hampir 100 orang, yang datang ke rumah. Tiap tahun, kita bikin open house, Pak, berduit? Nggak juga. Saya pikir begini, di dalam setahun ini, sebelum tutup tahun, dan sebelum buka tahun, layak juga kita harus jadi berkat. Kita undang orang-orang, bahkan saudara-saudara saya dulu, Alkitab bilang dalam Galatia, fasalnya yang ke-6, dari 6, 7, 8, 9, 10, kan jelas, dimulai dari orang, atau rekan seiman. Saudara-saudara saya seiman, apalagi keluarga dekat, dia dulu. Dan ternyata setelah bertahun-tahun, teman-teman tahu, sehingga akhirnya mereka juga datang. Ya memang ada rasa capek, kan kasih juga harus rasa juga di kita. Kita kasih makanan buat mereka, ya memang tumpah-tumpah, biasa lah itu, di karpet, terus anjing-anjing kita harus, apa namanya, harus isolasi, ada juga yang nggak suka anjing, jadi kita isolasikan anjing itu di kamar kita, di bawah berantakan, di kamar kita juga berantakan, dua-duanya berantakan. Jadi begitu saya masuk jam 3, Tuhan Yesus ini jadi berantakan semua. Tapi itu resiko, kasih itu juga dipenuhi dengan resiko. Ada resiko yang harus saya dan Anda bayar, terima, tempuh, gitu. Di sini Alkitab katakan bahwa, mengaruniakan, begitu saja dia kasih. Jangan ada timbal balik, gitu ya. Bahkan Alkitab katakan, biarlah kau bisa memberkati orang-orang yang tidak bisa memberkati yang kau kembali. Itu rasanya, satu tempat yang cocok, di mana Anda bisa berikan itu. Ya, orang-orang yang tidak punya apa-apa, orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang hidup di dalam kemiskinan mungkin, kita belajar untuk melakukan itu, unconditional love. Dan yang terakhir, kita lihat, anaknya yang tunggal, anaknya yang tunggal. Ini bicara tentang kasih unbeatable, satu kasih yang tidak bisa dikalahkan dengan yang lain. Karena, dia hanya punya satu, ya itu adalah dirinya sendiri. Bisa dia utus malaikat, bisa dia utus orang-orang kudus, bisa. Tapi pada akhirnya, dia ambil keputusan, bahwa dirinya sendiri harus lakukan itu. Unbeatable love. Kasih yang tidak terkalahkan oleh apapun, dan oleh siapapun. Dan, kalau kita melakukan itu, saya yakin dan percaya, kita tidak akan pernah binasa. Kita akan memperoleh satu kehidupan kekal. Apa itu kekal? Bukan hanya di dunia yang akan datang, tetapi juga dunia yang sedang kita jalani. Berkatmu kekal, tidak pernah berubah. Amin, ya. Pekerjaanmu juga kekal. Dalam artian kata, diputus satu pekerjaan, Anda bisa mendapatkan pekerjaan yang baru. Anda bisa mendapatkan pekerjaan yang terpuruk, tidak. Makin hari, makin naik, naik, naik. Sehingga, ketika Yesus datang kali yang kedua, kasih itu tidak pernah berubah. Tuhan memberkati sudah. Selamat Natal, selamat tahun baru. Kita jumpa nanti di tahun depan, dalam kesempatan yang berbeda tentunya, penuh dengan kasih Tuhan. Terima kasih telah menonton!